Intro Assalamualaikum, Anda kembali menyaksikan topik terkini, saya Erlang Purbaya. Tiga orang warga ditemukan tewas tertimbun tanah longsor yang terjadi di dua lokasi berbeda di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Tiga orang korban tanah longsor tersebut ditemukan tim saragabungan setelah dilakukan upaya pencarian selama dua hari. Bencana tanah longsor di Kabupaten Tanggamus, Lampung pada Jumat kemarin menyebabkan tiga orang tewas tertimbun material longsor yang terjadi di dua lokasi berbeda. Satu korban tewas bernama Bisdiansah, tertimbun longsor di Desa Air Abang, kecamatan Ulu Belu, Tanggamus. Sementara dua orang korban lainnya atas nama Sopian dan putranya bernama Davik Iswanto, tertimbun longsor yang terjadi di Datar Lebuai, kecamatan Air Naningan, Tanggamus. Ketiga korban ditemukan oleh tim saragabungan sudah meninggal dunia dengan kondisi tertimbun material longsor pada minggu kemarin. Jasad ketiga korban berhasil ditemukan di lokasi tanah longsor setelah tim saragabungan bersama warga melakukan upaya pencarian selama dua hari dengan cara manual. Akses jalan menuju lokasi yang sulit dijangkau sehingga tidak memungkinkan menggunakan alat berat untuk melakukan pencarian korban. Selain menyebabkan tiga orang korban meninggal dunia, bencana tanah longsor juga sempat menyebabkan akses jalan lumpuh total karena tertutup material longsor. Hingga saat ini tim saragabungan masih melakukan pencarian terhadap satu orang korban bernama Sariadi yang tertimbul longsor di desa Datar Lebuai, kecamatan Air Naningan, Tanggamus. Pemirsa demikian topik terkini, informasi berita terkini dan menarik lainnya dapat Anda temui pada portal berita kami antv.klik.com Saya Erlang Purbaya, selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum. Terima kasih.